Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Baiklah, pagi ini kita akan bicara masalah kesehatan seputar ini Ya, kita masih bicarakan masalah HIV yang meningkat di Bandung Dan yang membuat juga kita menjadi terkejut dan heboh Karena di antara yang terkena HIV ini adalah mahasiswa Yang kita tahu banyak mendapatkan informasi mengenai kesehatan ini Nah, bagaimana ini bisa terjadi pada mahasiswa? Baiklah, simak terus Bandung adalah kota pelajar mahasiswa sekaligus kota pariwisata Nah, dengan udaranya yang cukup dingin dan sejuk Membuat para wisatawan asing juga betah tinggal di Bandung Nah, inilah yang membuat kota Bandung sangat menarik Untuk pergaulan di Bandung juga sangat menyenangkan ya bagi anak-anak muda Dari berbagai faktor pendukung tersebut Saya pikir pergaulan menjadi sangat nyaman di Bandung ya bagi anak-anak muda Nah, kemudian HIV ini juga pada tahap-tahap awal tidak berkejala Bahkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa Nah, inilah yang saya pikir bagi siapapun yang tidak merasa melakukan faktor-faktor risiko terhadap penularan HIV Akan menganggap ini biasa Oh, saya baik-baik saja Nah, tahap pertama tidak menimbulkan gejala apapun Selama beberapa tahun bahkan ya Kemudian pengidap akan mengalami nyeri Seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi Selama 1 hingga 2 bulan Kemudian timbul demam, nyeri tenggorokan Kadang-kadang ruam dan pembengkakan pada kelenjar getah pening Seperti di leher atau di ketiak Kadang-kadang juga diikuti dengan diare dan kelelahan Juga kadang disertai nyeri-nyeri otot dan sendi Nah, gejala tadi dapat berlangsung selama bertahun-tahun Bahkan penderita pun tidak menyadarinya bahwa ia telah terinfeksi HIV Nah, pada tahap ini daya tahan tubuh pengidap sudah sangat rentan Kemudian bisa mengalami demam terus-menerus Merasa sangat lelah setiap saat Dan mungkin juga sampai pada sulit bernafas Diare terus-menerus Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan yang tidak sembuh-sembuh Pada alat kelamin terutama vagina Biasanya yang mudah timbul Nah, inilah baru penderita Merasa bahwa ia memang benar-benar sakit Dan kejadian ini sudah bertahun-tahun dari sejak awal penularan Pada kondisi seperti ini Pengobatan langsung oleh dokter sudah tidak bisa diabaikan lagi Jadi pengidap harus segera konsultasi ke dokter Dan harus segera mendapat pertolongan dari dokter Dokter akan memberikan rencana Terapi dan obat-obatan yang langsung harus segera diminum Mengingat masa tanpa gejala dari HIV ini sangat panjang Makanya sangat diperlukan Kejujuran dari pengidap Apakah pernah melakukan pelanggaran risiko penularan? Nah, apabila telah terjadi pelanggaran risiko penularan Haruslah segera Segera konsultasi ke dokter Apakah yang harus dilakukan Untuk meneteksi apakah Anda telah tertular HIV atau tidak Dan ini sangat dibutuhkan kejujuran Ya, apakah pernah melakukan Hal-hal yang melanggar risiko penularan? Misalnya telah melakukan hubungan intim Dengan lawan jenis atau sesama jenis Yang tidak diketahui riwayat penyakitnya Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya Baik, sampai jumpa lagi Salam Sehat Terima kasih telah menonton!